Oke Heiser, balik lagi sama gue Asrit Hos Magang di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di Heiser Wheel Nah kali ini masih ada di belakang gue ini si RV Gen 3 tahun 2009 Dan kali ini gue mau fitting-fittingin velg dan ban yang menurut gue masuk untuk si RV kali ini Dan kita lihat aja nih model velg dan ban apa aja sih yang cocok untuk si RV Gen 3 ini Yuk ini dia videonya Oke di pilihan yang pertama ini ada HSR Cure Dia ini spesifikasinya ring 17, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 45 Dan untuk ban yang dipakai kali ini adalah Yokohama Blue Earth ukurannya 21560 ring 17 Kalau kita lihat fitmentnya Depan ini rata bodi ya Kalau kita lihat yang belakangnya yes masuk Tapi gak terlalu masuk banget Dia agak masuk ya ada mungkin sekitar 2 jari ya dari body fender ini Tapi kalau dari belakang sih kelihatannya rata bodi Memang biasanya agak masuk ya karena center boardnya kan Biasanya suka beda tuh Depan sama belakang Makanya dibikin ada yang velg itu belang Tapi kalau menurut gue ini udah pas Karena yang belakangnya gak terlalu keluar dan gak terlalu masuk banget Jadi di 17 itu Lebar 7 dengan offset 45 Kalau menurut gue juga oke sih Kita lihat pilihan velg selanjutnya Ini dia Nah pilihan selanjutnya masih di ring 17 Ini ada HSR Celtic Dia ini spesifikasinya ring 17 Lebarnya itu 7 Dan belakangnya 8 Dengan offsetnya 7 rata ya Dan ini kita pakai imban aselera PHI Ukurannya itu 2, 3, 5, 5, 5, 5 ring 17 Karena offsetnya kecil Jadi dia fitmentnya itu keluar Banget sih enggak Tapi keluar kelihatan Kalau untuk yang bagian belakang Bagian belakang juga ternyata keluar ya Tuh segini nih Kurang lebih Kurang lebih segini Jadi ya kalau misalnya ada yang mungkin pengen mobilnya kelihatan yang lebih lebar Pakai ini sebenarnya cocok Tapi ya Ada minusnya juga Kalau misalnya kalian lagi mau parkir Ya harus rada hati-hati aja sama trotoar Karena kan dia lebih keluar dibandingkan bodi fendernya dia Jadi harus perhitungkan nih Kira-kira ada jaraknya nih dari trotoar ke velg kalian Karena kalau misalnya kena sayang banget ini Bagian lipsnya nanti kena nih Velgnya Karena dia keluar banget kan dari bodi Kita langsung aja Cek kering selanjutnya Ini dia Oke lanjut ke ring 18 Ini ada HSR Shinjuku Dia ini spesifikasinya Ring 18 Lebarnya itu 9,5 dan 10,5 Dengan offsetnya 30 dan 22 Di bagian belakang Untuk bandnya kita pakai Inforcium octa Ukurannya 2, 3, 5, 50 Ring 18 Kalau untuk kita lihat Fitmentnya dia keluar ya Karena memang mungkin Offsetnya kecil kan ya Dan untuk belakangnya udah jelas banget Dia pasti keluar Oke Tapi kalau kita lihat dari modelnya Modelnya dia itu Concave Dan lebar Kalau misalnya kita pakaiin Ke si Arfi ini Kalau menurut gue ini keren banget Dan Masih pantas gitu Meskipun dia Keluar bodi ya Karena tampilannya Jadi ini ngedonat banget nih Tuh Jadi ngedonat banget Dan Warnanya juga cocok Dari grey Ke grey Keren kan Kalau untuk desainnya ya udah Masih banyak yang suka lah ya Sinjuku Karena ini kita udah Berpuluh-puluh kali Restock Dan masih banyak Yang minat ternyata Gimana kalau menurut kalian Kita lihat lagi Pilihan selanjutnya Oke selanjutnya di ring 18 Ini ada HSR Perugia Ini ada HSR Perugia Dia ini spesifikasinya ring 18 Lebar 8,5 dengan offsetnya 45 ya Untuk bannya kita pakaiin Acelera IOT IST68 Ukurannya 2155 Ring 18 Untuk fitmentnya Depan rata bodi Yang di bagian belakang Agak masuk sedikit Dikit Tapi kalau untuk fitmentnya cocok ya Dia bandnya gak terlalu Ngedonat banget Tapi gak terlalu ngotak banget Yang standar biasanya segini ukurannya Tapi ini yang jelas Kalau pakai ukuran ini Di 2155 Itu kalian masih bisa Bawa full penumpang Dan juga Plus barang Jadi masih aman Oke Kita lihat pilihan velg selanjutnya Di ring terakhirnya Di ring 20 Ini ada HSR Saumlaki Dia ini spesifikasinya ring 20 Lebarnya 8,5 Offsetnya 40 Dan ini kita pakaiin Acelera PHIR Ukurannya 245 40 Ring 20 Fitmentnya Dia rata bodi Bagian belakang Rata bodi juga Tapi kalau menurut gue Ini bandnya bisa Dinaikin lagi ya Bisa ke 245 45 Atau 245 50 Kayaknya masih bisa nih Kan Oke deh Kita lihat lagi Ke velg selanjutnya Nah selanjutnya Masih di ring 20 Ini ada HSR Emission Dia ini spesifikasinya ring 20 Lebarnya 8,5 Offsetnya 40 Dan ini kita pakaiin Band dari Acelera Iota ST68 Ukurannya 265 40 Ring 20 Kalau untuk fitmentnya Dia ini agak keluar bodi Sedikit banget Dan kalau untuk bagian belakangnya Dia ini Rata bodi Tapi Kalau menurut gue nih Buat kalian yang Mungkin Ada yang suka Model palang Model palang-palang Gini ya Tapi kalau gue pribadi Ini tuh kayaknya Kosong banget gitu loh Apalagi kan ini modelnya Palangnya yang jaraknya Lumayan besar ya Jadi bagian rem Bagian cakram ini Kelihatan banget gitu Kalau menurut gue Mungkin bisa ditambahin BBK Atau diganti Pakai BBK Atau kalau misalnya Mungkin budgetnya minim Bisa ditambahin Cover kaliper Itu pasti keren banget Nah sekian dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian semuanya Dan kalau menurut gue pribadi Untuk si RV Gen 3 ini Dia itu cocok Pakai ring 20 Dengan lebar velg 8 atau 8,5 Masih bagus Dan offsetnya 40 42 Juga masih cukup tuh Untuk bandnya Kalian bisa pakai 245 40 Atau 245 45 Dan bisa juga 245 50 Atau bisa di 265 40 Ring 20 Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Gue Asyid Hos Magang Undur Diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg ingat HSR Radio cript sindенного Pakai Racket Jangan lupa Jangan lupa Sele�를 chi Bebahan Jangan lupa Sampai jumpa di video selanjutnya ết Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa T баз Whoo sub indo by broth3rmax